Oke temen-temen, kali ini kita akan lanjut lagi untuk main game Polybridge 2 Game puzzle jembatan, puzzle fisika Dan kali ini aku akan bikin sebuah jembatan yang pasti akan sangat-sangat keren Yang mana ketika orang itu lihat, mereka itu langsung pengen lewat semua gitu, semua orang Jadi ya, kita langsung masuk aja ke gamenya temen-temen Oke, kita udah masuk di game Polybridge Dan untuk misi kita di video kali ini adalah Looper Revenge Jadi, secara petunjuknya kita itu diminta untuk bikin sebuah jembatan Tapi bukan jembatan biasa Yang mana jembatannya ini adalah jembatan yang melingkar Ini kan disini ada mobilnya nih Dia posisinya rada-rada ke atas Jadi dia punya kecepatan awal yang cukup cepat istilahnya Sehingga ini dikasih jembatan melingkar gitu Objektifnya gitu, tujuannya dari misi kita kali ini Dan disini untungnya adalah mobilnya yang ada disini Ini mobilnya cukup kenceng ya Kalau kita lihat dari gerakannya, ya cukup kenceng lah Jadi ketika kita ngasih lintasan melingkar, mungkin cukup aman Cuman disini kalau aku perhatikan ya Ini sebenernya bisa aja kita nggak pakai lingkaran loh Ini kan harusnya kita bisa aja langsung kayak bikin loncatan mungkin Loncatan aja biasa set, kena sini ke sini Kan gitu bisa harusnya Nggak harus pakai jembatan Dan aku akan nyoba untuk yang pakai loncatan biasa aja Mungkin dengan metode yang kayak gini aku bisa dapet apa ya Biaya yang lebih murah, top global nanti Coba ya Sip Kena loh padahal ini tadi Oh I see, I see Oke, oke Oke, 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 oke Oke, oke Oke, ternyata nggak bisa ya teman-teman Aku pakai metode loncatan kayak gini Karena disini urutan bintangnya yang harus dilalui adalah A1 ini dulu baru kemudian A2 Dan kalau pakai loncatan gini kan nggak bisa ya Cuman bisanya A2 baru A1 Ini kan kebalik harus ini dulu Jadi disini metode yang dipakai adalah pakai lingkaran itu ya Bener ya Aku mencoba-mencoba mengakali ternyata nggak bisa ya Oke, jadi aku harus bikin lintasan melingkar disini Aku bikin dulu dari segi strukturnya Rada jelek dulu nggak apa-apa Nanti akan aku rapiin Dan satu hal penting ketika kita bikin lintasan yang melingkar Itu adalah terkait dengan ukuran lingkarannya Coba, tebak dulu teman-teman Coba, dipikirkan dulu gitu Antara lingkaran Lintasan melingkar ini Dengan ukuran lingkaran yang kecil Sama lingkaran yang besar Kira-kira itu lebih aman mana Coba, bisa tulis dulu di komen ya Tak tunggu ya Oke Pasti, pasti pada nggak nulis di komen kan Aku tahu Nah, jadi secara umum Kalau kita analisis dari sisi fisikanya Dan kita nalar Logis gitu ya Itu juga bisa kita pahami Kalau semakin kecil lingkarannya Itu dia bisa lebih aman Karena kalau lintasannya kecil Itu untuk bisa muter Cuma perlu kecepatan yang lebih rendah Dibandingkan kalau misalkan lingkarannya itu gede Yang pasti untuk bisa muter Dia butuh kecepatan yang lebih tinggi Gitu sih Jadi disini lingkarannya ini harus aku kecilin ukurannya Sambil aku rapiin Oke Udah cukup rapi lah ya ini Kira-kira Dan disini kita perlu ngasih penyangganya dulu Cuma biar lebih jelas gitu ya Aku akan mencoba Mencari dan menunjukkan teman-teman Gimana sih kita kalau bikin lintasan melingkar di dunia nyata Ini ada beberapa ya Jadi Disini Oke Bisa kita lihat Nah Nah oke ya Ternyata ada beneran ya Di dunia nyata Misalnya ini Ngeri ya Ya seperti biasa lah Kalau kita lihat Yang realnya Fenomena realnya gitu Itu rada ngeri-ngeri Dibandingkan kalau cuma di game Kalau cuma di game kita bikin lintasan melingkar kan Alah yaudah lah Ya melingkar yaudah gitu Tapi kalau di game kan ngeri Cuma yang ingin aku tunjukkan dari sini adalah Terkait dengan ini teman-teman Untuk sebuah lintasan melingkar Itu nanti dia butuh penyangga Dan penyangganya disini ini dia Yang lingkarannya ini dia juga disangga dari sisi Sampingnya gitu Jadi gak cuma menyangga atas bawah Gimana ya Misal ini ya Ini gak cuma disangga Misal ini untuk lintasan lingkarannya itu ya Nah disini dia itu gak cuma disangga dari bawah Kayak gini aja Tapi dia juga ditambah penyangga dari sisi Samping-sampingnya Kayak ginilah kira-kira Gitu kan kalau kita lihat di gambar ini Dan begitu juga kalau kita lihat di gambar-gambar Yang ada di internet gitu Yang lain Tapi intinya secara umum Dia butuh penyangga dari samping-samping Dan ini kita akan lihat nanti Betapa pentingnya itu Oke tapi sebelumnya aku akan kasih penyangga yang untuk di bawahnya dulu Biar pasti aman Aku pakai steel aja Dah ginilah ya Dan untuk yang bagian lingkarannya Kayu kuat lah ya Kita bisa ngasih di bagian dalam gini Istilahnya kalau di bagian dalam ini juga melindungi mobilnya Biar gak lepas lah istilahnya Kok rada jelek ya bentuknya ya Rada jelek dulu gak apa-apa ya Dan disini ini perlu kita kasih penyangga ini tadi yang dari samping Cuman biar nanti lebih jelas Ini kita kasih dikit dulu aja penyangganya Oke Ginilah ya kira-kira Dan disini karena Karena ini tuh ketutup ya Jadi kita harus buka jalan Biar mobilnya bisa lewat Jelek banget bentuknya ya Allah Tapi gak apa-apalah Kita akan coba apakah ini akan berhasil di percobaan pertama Kalau berhasil Secara prinsip Udah berhasil ya ini tadi Cuman memang dia rada gak kuat Dan kita akan lihat rusaknya ini tadi dimana Ternyata rusaknya adalah di bagian sini Ini ada beberapa opsi untuk melakukan ini Kita bisa nambah ini Kayak gini Walaupun ya ini rada mahal Tapi pun gak apa-apa ini Kalau kita lihat budgetnya adalah 100 ribu dolar 1M Jadi 1M Untuk bikin jembatan mah Kecil itu Ya Allah jelek banget bentuknya Gak apa-apa ya jelek Yang penting aman Oke 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 berhasil Enggak jadi Ternyata di bagian sininya masih patah terus Jalannya Jadi ini aku ganti aja Mungkin pake Reinforce road Jadi ini jalan yang lebih kuat Udah sini Udah bisa harusnya Oke 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 Ternyata yang dibalik lagi Yang di bagian ujung-ujungnya Dia gak kuat ternyata Jadi harus aku ganti Ini juga tadi patah Jadi harus aku ganti Dah gini Bisa ini harusnya Oh Wow Berhasil Berhasil Walaupun Walaupun jembatannya Ambruk ya Gak apa-apa Yang penting selamat Jembatannya mah Nomor 2 lah Nomor 3 Nomor 4 Ini kita harus Atur mungkin ya Dari segi Distribusi Gayanya Jadi disini Kita bikin Biar Apa ya Lebih lurus Jadi Gayanya itu Diteruskan lebih Bagus lah Kurang lebih kayak gitu Sok tau banget aku ya Ngomong banyak Ntar malah gagal lagi Coba ya Ini aku rapiin dulu Udah lah Bismillah Semoga bisa Atau ya Balik lagi sih Disininya Aku ganti Pakai jalan Yang lebih Kuat Udah ini Bismillah Oke Entahlah Intinya adalah Jembatan ko ini Tadi udah berhasil Lewat ya Secara prinsip Jembatannya Udah tercapai Tujuan jembatan kan Biar orang bisa Lewat gitu Walaupun disini Jembatannya rusak Gak apa-apa Yang penting Orangnya Selamat Dan disini Kita akan lihat Temen-temen Solusi dari Orang-orang Yang ada Yang udah Ngerjain Level ini Kita pake budget Karena Seperti biasa Kalau budgetnya Kecil itu Makin mind-blowing Orang-orang Oh my god No Ini bahkan Dia Apa ya Menerapkan Ideku yang awal Tadi Pake loncatan Tapi Dia Dikembalikan Lagi ya Ini yang jatuh Dari atas Ini bug deh Ini tuh bug Dari Dari polybridge Sehingga Kalau dijatuhin Benda dari atas Itu dia bisa Kelempar Tapi kalau di dunia nyata Gak bisa ya Kita cari Yang Masih Lebih Masuk Akal Oh my god Ini jembatan Apa Sangat-sangat Tidak Terpikirkan Einstein Aja Gak mikir Kayak gitu Wow Ini sangat-sangat Mind-blowing Oh Dan ini juga Bagus Karena sebenernya Bagian atasnya itu Gak penting-penting banget ya Jadi Dibiarin gini aja Oh iya ya Aku lihat solusi-solusi ini Jadi merasa Bodoh ya Kurang kreatif Aku dalam Menyelesaikan misinya Ternyata masih banyak Yang harus aku pelajari Dari segi Kreatifitasnya Ataupun Dari solusinya Ataupun juga Dari segi Kerapiannya Sudah punya aku Kurang kreatif Gak rapi juga Dahlah Gini Aku pengen mengukur Temen-temen Ketinggian maksimal Yang bisa dicapai Oleh mobil ini Itu berapa sih Karena disini Kita tahu Beberapa data Ada masa 3,5 PG PG itu adalah Poligram Istilahnya adalah Masa yang ada Di polybridge ini Satu poligram Adalah 4 kg Kecepatannya adalah 15 meter per detik Kecepatan awalnya Jadi dengan Perhitungan Perhitungan Konversi energi Energi potensial awal Sama energi kinetik awal Sama dengan energi potensial akhir Tambah energi kinetik akhir Kurang lebih kayak gitu Konversi Energi Yap Ini persamaan akhirnya Tinggal kita masukin V1 nya 15 15 2 x 9,8 Sama dengan 11,5 meter Nah Ini adalah Ketinggian yang Ketinggian maksimal Yang bisa dicapai oleh Mobilnya ini tadi Jadi 11,5 Di atas Posisi mobil ini Dan kalau di polybridge Itu ukurannya Kayak gini Setiap Satu blok Jalan Itu panjangnya Dia adalah 2 meter Jadi kalau aku Bikin gini Nah Dia posisi awalnya Disini Karena Ini 11,5 Berarti sekitar 6 blok Berarti dia Cuman sampai Kesini aja Oke Ini kira-kira Dia ketinggian maksimalnya Bisa sampai sini Aku bikin Lintasannya Untuk ngetes aja Oke Oke Gini ya Dengan catatan Perhitungan ini tadi Itu mempertimbangkan Bahwa Mobilnya ini Itu Kecepatan awalnya tadi 15 meter per detik Kecepatan awalnya Tapi dia Nggak ngegas lagi Asumsinya gitu Di perhitungannya Tapi Karena disini Mobilnya juga Masih ngegas Kalau di polybridge itu Jadi Mungkin Rada lebih tinggi Tapi nggak tinggi-tinggi Banget Kita coba Cek aja Uh Nah Oke Lumayan lah ya Lumayan ini tadi Temen-temen Ketinggian maksimalnya Ternyata disini Karena dia masih Ada gasnya Ini tadi Masih ngegas lah Kalau misalkan Nggak Dia cuman Sampai di sekitar Sini Oke Dan Dari sini tadi Aku belajar Temen-temen Bahwa memang Masih ada banyak Yang perlu aku pelajari Dan aku pengen Untuk Apa ya Mungkin mengejar Top leaderboard Di game ini Di next episode Mungkin aku akan coba Dan terima kasih Yang udah nonton video kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Dede Dede selamat menikmati